Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Insyaallah pada tanggal 2 Desember tahun 2019 Seluruh masyarakat Ayo kita beramai-ramai bersama-sama Memperingati Maulid Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW Sekaligus juga reuni 212 Menggelorakan kembali api cinta persaudaraan Dan insyaallah kita akan mengibarkan bendera-bendera tawhid berwarna-warni Cetak sendiri ya Dan juga bendera yang kita cintai Bendera merah putih Negara kesatuan Republik Indonesia Yang sangat kita cintai dengan sejati Dimulai dari pukul 3 Insyaallah bertahajud bersama, berzikir, berdoa Sampai pukul 9 pagi Kita selesaikan acara kita Dengan memohon keridoan Allah Datang beramai-ramai seluruh keluarga Insyaallah tanggal 2 Desember tahun 2019 Di Monas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel Pada video kali ini saya akan memberikan kabar terbaru Terkait reuni 212 yang akan dikelar di Monas Jakarta Ada 2 berita teman-teman yang akan kami sajikan Yang pertama Jelang reuni 212 Panitia utus Munarman Untuk menjemput Habib Rizik Syab di Arab Saudi Kemudian berita yang kedua Kelompok fobia disinggung panitia Jelang reuni 212 Itulah teman-teman Dua berita yang akan kami sajikan Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman Tekan tombol subscribe Dan tanah lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Jelang reuni 212 Panitia utus Munarman Untuk menjemput Habib Rizik Syab di Arab Saudi Ketua Persaudaran Alumni 212 Selamat Ma'arif mengatakan Pihaknya telah berusaha Untuk menghadirkan Pimpinan Front Pembela Islam FBI Habib Rizik Syab Dalam acara reuni Mujahid 212 Di Monas, Jakarta Pada disenen 2 Desember 2019 mendatang Bahkan selamat Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatma Ulama Atau GNPF Ulama Yusuf Muhammad Marta Dan Sekretaris Umum DPP FPI Menarman Sudah berada di Makkah Arab Saudi Untuk mengurus agar Habib Rizik Syab bisa pulang ke Indonesia Sampai saat ini Ketua GNPF Ulama Dan Sekjen Atau Sekum FPI Sedang berada di Kota Suci Makkah Untuk bisa memastikan Memproses agar beliau Bisa kembali ke tanah air Dalam acara reuni ini Kata selamat di gedung DDII Jakarta Pada di Jumat 29 November 2019 Selamat berharap Proses yang sedang dilakukan Yusuf Marta dan Munarman Ini berhasil Sehingga Habib Rizik Bisa bergabung Dalam reuni Mujahid 212 tahun ini Namun Juru bicara FPI itu Belum bisa memastikan Apakah Habib Rizik Syab Akan pulang Mudah-mudahan Semuanya lancar Bisa hadir bersama kita Dalam reuni 212 Yang ketiga ini Katanya Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis Juga menyatakan Pianya sedang berupaya Agar pencekalan Habib Rizik Syab Bisa segera dicabut Ia berharap Habib Rizik Syab Bisa bergabung Dalam reuni Mujahid 212 Kita berharap Waktu dekat ini Segera saja Cekalnya bisa dicabut Dan bisa segera bergabung Bersama-sama Kita di 212 Insya Allah Tuturnya Yusuf Martak Belum merespon Saat dihubungi Nomor telepon Selulernya Sementara Nomor seluler Munarman Saat dihubungi Tidak aktif PA-212 FBI GNPF Ulama Dan beberapa Kelompok Islam Berencana menghelat Reuni 212 Di kawasan Monumen Nasional Monas Pada hari Senin 2 Desember Mendatang Reuni kali ini Adalah reuni Yang ketiga kalinya Alumni 212 Sendiri Terbentuk Sejak 2016 Yang lalu Ketika gelombang masa Dari berbagai daerah Berkumpul Di Monas Kala itu Mereka berkumpul Untuk menyampaikan Kritik Terhadap Ex-Guberner DKI Jakarta Basuki Jayapurnama Atau Ahok Terkait Penodaan Agama Ahok pun Difonis Bersalah Dan dipenjara 2 tahun Selain itu Ahok pun Kalah Di Pilkada DKI Jakarta Atas pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno Meski demikian Masa yang berkumpul di Monas Pada 2 Desember 2016 Tidak Sepenuhnya Hilang Usai Ahok Difonis Bersalah Oleh pengadilan Terkait Kasus Penodaan Agama Sebaliknya Alumni 212 Justru Dilembagakan Dengan nama Presidium Alumni 212 Yang kini Bernama Persaudaraan Alumni 212 Pada 2 Desember 2017 Dan 2018 Yang lalu Alumni 212 Juga mengelar Reuni Di kawasan Monas Ada sejumlah Aspirasi Yang disampaikan Setiap kali Reuni Digelar Nah itulah Teman-teman Berita pertama Terkait Jelang Reuni 212 Panitia Ini mengutus Munarman Untuk menjemput Habib Rizik Sihab Di Arab Saudi Agar Reuni 212 Di tahun 2019 Ini Alumni 212 Bisa Berkumpul Dan Mendengarkan Ceramah Secara Langsung Dari Habib Rizik Sihab Yang Mereka Rindukan Kemudian Teman-teman Berita Yang kedua Yaitu Kelompok Fobia Disinggung Panitia Jelang Reuni 212 Panitia Menyebut Ada pihak Yang ingin Membatalkan Acara Maulut Agung Dan Reuni Mujahid 212 Panitia Menyebut Kelompok Tersebut Adalah Fobia Terhadap Gerakan Reuni 212 Kami Sangat Menyesalkan Masih ada Kelompok Kecil 212 Fobia Yang secara Sengaja Dan Sistematis Melakukan Aksi Ingin Membatalkan Maulut Agung Dan Reuni Mujahid 212 Ujar Ketua Panitia Reuni Akbar Mujahid 212 Awit Mas Huri Di Dewan Da'wah Islam Indonesia Jalan Keramat Raya Senen Jakarta Pusat Pada Jumat 29 November 2019 Dia Menyebut Kelompok Fobia 212 Itu Berusaha Membatalkan Acara Dengan Cara Memasang Sepanduk Provokatif Hingga Meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mencabut Izin Acara Panitia Sangat Menyesalkan Hal Itu Seperti Ada Yang Memasang Sepanduk Ajakan Untuk Tidak Menghadiri Acara Reuni Ini Membatalkan Bus Yang Sudah Disewa Mendesak Gubernur DKI Jakarta Mencabut Izin Dan Tidak Sedikit Komentar Negatif Terutama Di Media Sosial Kami Sangat Sesalkan Aksi Ini Kata Dia Kami Mengimbau Untuk Tetap Menjaga Ukwah Islamiyah Dan Ukwah Watoniyah Menjaga Kesatuan Dan Persatuan Jika Tidak Semendapat Dengan Kegiatan Ini Sambungnya Dia Mengatakan Reuni 212 Bertujuan Merekatkan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dia Mengatakan Acara Ini Terbuka Untuk Diikuti Siapa Saja Acara Ini Terbuka Untuk Anak Bangsa Semua Kalangan Sehingga Tidak Ada Alasan Untuk Menghalangi Apa Laki Bertintak Berlebihan Melakukan Aksi Menggalang Opini Dan Kekuatan Publik Untuk Menggagalkan Acara Ini Katanya Sementara Itu Awit Menyebut Persiapan Reuni Akbar Tersebut Sudah Mencapai 90% Dia Menjelaskan Panitia Telah Mengantungi Izin Dari Kepolisian Dan Pemprov DKI Jakarta Alhamdulillah Hingga Kini Persiapan Maulid Agung Dan Reuni Mujahid 212 Hampir Mencapai 90% Sejumlah Perizinan Dan Rekomendasi Telah Dikantungi Panitia Terima Kasih Kepada Suma Pihak Yang Telah Mempermudah Urusan Ini Khusususnya Pemprov DKI Jakarta Dan Polda Metro Jaya Ucap Awit Sementara itu Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif Menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Tidak Akan Menghadiri Reuni 212 Namun Selamat Menyebut Fadlison Dan Hidayat Nur Wahid Akan Hadir Pada Acara Akan Dikelar Di Monaster Sebut Informasi Yang Kita Terima Memang Beliau Ada Di Turki Itu Dari Orang Dekatnya Beliau Kita Memang Tidak Mengundang Secara Khusus Tapi Tetap Berikan Informasi Salam Dari Pak Prabowo Ada Di Turki Bagaimanapun Kan Kita Pernah Berjuang Bersama Selaturahim Tetap Kita Sambung Memang Ada Di Turki Hari Ini Di Undang Enggak Di Undang Enggak Bisa Hadir Ujar Selamat Di Kantor Dewan Dakwah Islam Indonesia Jalan Keramat Raya Senen Jakarta Pusat Pada Jumat 29 November 2019 Itulah Teman-teman Berita Terkait Reuni 212 Yang Akan Dikelar Di Monas Jakarta Untuk Itu Kemarin Habib Rizik Sihab Juga Beberapa Ulama Sudah Mengumumkan Supaya Masyarakat Muslim Masyarakat Yang Ada Di Jakarta Masyarakat Yang Di Luar Jakarta Bisa Menghadiri Acara Maulud Nabi Dan Reuni 212 Di Monas Yang Akan Dikelar 2 Desember Mendat Itulah Itulah Teman-teman Kabar Dari Reuni 212 Kami Hanya Menyampaikan Dan Teman-teman Bisa Menilainya Dan Terakhir Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh